Selamat datang di channel saya Di video kali ini Saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT Topindo Solusi Komunika TBK Atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu TOX Yaitu Papong Teknologi untuk Tujuan Komensial Nah ini sepertinya nih Jualan perusahaan teman-teman Ini juga perusahaan startup Mari kita lihat dulu teman-teman Lingkasan perusahaan emiten ini PT Topindo Solusi Komunika TBK Adalah perusahaan startup Yang didirikan pada tahun 2018 Perusahaan didirikan sebagai Pengembangan dari Papong Top Pursa Milik Bapak Seiko Manitau Sebagai kontrol perusahaan Yang mulanya fokus pada bisnis penjual Pursa sejak tahun 2009 Di tahun 2018 Juga perusahaan memiliki aplikasi Topindo Pay Sebagai Papong untuk memberi lebih banyak Peluang bagi semua orang yang tertarik Membuka usaha dengan minimal modal Selanjutnya di tahun 2019 Hingga di tahun 2021 Topindo Pay Semakin mengembangkan pitu dan di aplikasinya Seperti produk virtual dan produk MMCG yang dijual secara online Di proyde ini juga perusahaan telah melilis Aplikasi untuk versi Android dan iOS Di tahun 2002 Topindo Pay resmi melakukan Airblanding dan mengganti nama menjadi Topindo Ku Melalui Papong Topindo Ku Perusahaan menawarkan produk virtual Seperti pulsa, paket data, token, pocel game, tiket perjalanan, pembayaran tagihan, retail, dan lain-lain Target pelanggan utama perusahaan adalah Para pelaku UMKM Seperti warung-warung atau kedai-kedai Yang dalam bisnis ini menjadi mitra dari perusahaan Untuk alamat MMCG di Jalan Ponegoro Nomor 19, Kelurahan Pasilan, Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat 79123 Untuk situs perusahaan MMCG ini yaitu http topindo.co.co.id Nah itu dia teman-teman untuk lingkasan perusahaan MMCG ini Oke, kita lanjut Nah, ini dia contoh tampilannya Awalnya Langkah Segudang Peluang Nah ini dia contohnya untuk tampil aplikasinya Kita lihat dulu, nah ini dia Ini adalah tampilan aplikasinya Nah, ini ada jawab pulsa Nah, ini juga seperti Ada aplikasi OEPCL Kembali itu sudah listing juga Ini itu stock up juga Jawab pulsa juga Sama seperti topindo ini Nah, ini juga contohnya Cara jawab pulsa nya Ada pulsa XL Nah, saya juga ada aplikasi gini teman-teman Ubahkan saya juga Tapi belum IPO juga teman-teman Doin saja Semoga kedepannya nanti IPO juga Oke, kita masuk ke informasi pulsaan IPO ini Jumlah saham ditawarkan adalah Rp875 juta lembar saham Dari total saham dicatatkan yaitu 20% Harga penan rentang dari 115 sampai 125 Untuk dana dipoleh sekitar 100 miliar Sampai 109 miliar Untuk penan awal di tanggal 15 Januari sampai 19 Januari tahun 2024 Untuk penan umum di tanggal 29 Januari sampai Di tanggal 1 Peboli tahun 2024 Untuk pencetatan saham di tanggal 1 Peboli tahun 2024 Untuk pencatatan saham di Bursa EPEC Indonesia Di tanggal 5 Peboli tahun 2024 Untuk underwitalnya yaitu EP MNC sekuritas Lalu AO Edikat elite sekuritas Masuk ke papan pengembangan Dan dapat ulan Dimana 10 saham mendapatkan 3 ulan Yang cukup menarik pastinya Itu dia teman-teman Oke, kita lanjut Nah, kita lihat dulu untuk rencana penggunaan dana ini Yang pertama Sekitar 40% akan digunakan perusahaan Untuk keperluan sebagai berikut Yang pertama Sekitar 75% digunakan Untuk keperluan modal kerja perusahaan Berupa pembelian persediaan produk digital Seperti produk teleomodikasi Virtual game Token dan primate point online bank BPOB Lalu, yang kedua Sekitar 25% Akan digunakan untuk pengembangan sistem IT-nya Hardware dan software-nya Nah, lalu yang keduanya Sekitar 10% Akan dialkasikan untuk entitas anak Yaitu TNN Dalam bentuk penyetelan modal Yang digunakan oleh TNN Untuk keperluan modal kerja Berupa pembelian persediaan produk digital TNN Lalu, yang ketiga Yaitu sekitar 50% Akan dialkasikan untuk entitas anak Yaitu TIP Dalam bentuk penyetelan modal Yang digunakan oleh TIP Untuk keperluan sebagai berikut Yang pertama Akusiasi properti berupa Tanah dan bangunan Nah, lalu Keperluan modal kerja TIP sebagai pembayaan Bayar operasional TIP Sebagai beban gaji Dan beban keamanan Dan beban umum administrasi Itu dia Nah, jadi dia ini Mau nyetok ke anaknya juga Dia teman-teman Nanti kita lihat Nama itu struktur Pemegang sahamnya teman Untuk anak-anaknya itu Oke, kita lanjut lagi Nah, kita masuk ke struktur Pemegang sahamnya Sebelum IPO Nilai nominalnya Yaitu 10 persaham Nah, ternyata banyak banget ya teman-teman Pemegangnya Ada sekitar 9 Nah, ini Pulau hati-hati Takutnya mereka ini Salah satunya ini Exit teman-teman itu Yang paling banyak adalah Pak Seko Manito Nah, yang kemasakan itu Sekitar 875 juta lembar saham Nah, lalu Untuk jumlah moden ditetapkan Dan disetakkan penuh Darah sekitar 4,3 miliar Itu dia Oke, kita lanjut dulu Nah, kita lihat dulu Ada pembatasan atas saham Diterbitkan sebuah penahan umum ini Nah, kita langsung saja Berdasarkan akta Pernyataan keputusan Para pemegang saham persoalan Nomor 73 Tanggal 29 Mei tahun 2023 Dan nomor 98 Tanggal 27 Juli tahun 2023 Seluruhnya dibuat dihadapan Malah Mukti SH LLM Retalis di Jakarta Terdapat peningkatan modal Yang dilakukan oleh Seko Manito Dan lain-lainnya Nah, yang sama-sama Disebut pemegang saham Sebelum IPO Melalui setoran tunai Kepada persoan Nah, ini semuanya ini Dicantum di sini ya Teman-teman ya Ini dia Mengingat bahwa Adanya penambang modal Oleh para pemegang saham Sebelum IPO Dalam jangka waktu 6 bulan Sebelum penyampaian Pernyataan pendapatan Kepada OJK Telah memperoleh Saham-saham dari persoalan Dengan nilai Di bawah harga Pendanaan umum Perdana saham Maka berdasarkan Surat pernyataan Masing-masing Dari pemegang saham Sebelum IPO saham Pada tanggal 5 September tahun 2023 Dalam kapasitas Selaku pemegang saham Sebelum IPO Menyatakan Bahwa dalam langkah Pemenuhan pasal 2 Projekan nomor 5 Tahun 2017 Pemegang saham Sebelum IPO Tidak akan mengalirkan Sebagian Atau seluruh Kepemilikan Atas saham tersebut Sampai dengan 8 bulan Setelah Pernyataan Pendapatan Perusahaan dalam langkah Pendanaan umum Saham menjadi efektif Itu dia Nah, jadi Semuanya ini Tidak boleh Jualan Artinya Digunci atau Dilockup Selama 6 bulan Dalam langkah Membelikan Perlindungan Kepada Pemegang saham Publik Berdasarkan Soal penyataan Dari Siko Manito Selaku Pengendalian Pesahan Tertanggal 5 September Tahun 2023 Menyatakan Bahwa tidak akan Melepaskan Pengendalian Pesahan Dalam jangka Waktu Sekurang-kurangnya 12 bulan Atau 1 tahun Itu dia Tidak terdapat Pesahan Yang dimiliki Pesahan Yaitu Saham Tustrali Nah, jadi Misalkan PSP Pemegang saham Paling banyak Minimal Satu tahun Nah, kalau sisanya Biasanya 8 bulan Atau 6 bulan Itu dia Oke, kita lanjut Nah, ini dia Struktur hubungan Kepemilikan Pengurusan Dan pengawasan Perusahaan Dengan pemegang Saham Berbentuk Badan hukum Kita lihat Nah, ada Pak Si Komanito Yang ini dia Nah, dia masuk Di sini PT Topindo Media Investama Ada si Komanito Juga Nah, ini juga Banyak ya Teman-temannya Nah, ini ada cabang-cabangnya Nah, ini yang digunakan nanti Untuk anak usaha tadi Nah PT Topindo Icon Poporti tadi Nah, ini juga untuk Topindo Niaga Nusantara Itu dia Nah, ini atasnya Ini induknya Ini anaknya Kemungkinan Kalau untuk ke depan lagi Kalau tidak ada halangan Mungkin saja Keduanya ini nanti Mau IPO juga Teman-teman Kalau butuh Dan lah Itu Oke Kita lanjut lagi Nah, kita masuk ke Lapan posisi Keurangan Pusahaan ini Kita lihat Untuk aset ancar Di tahun 2020 Ke tahun 2021 Ternyata mengalami penurunan Tapi di tahun 2002 Ternyata mengalami peningkatan Di tahun 2023 Lumayan meningkat Sangat das di situ Ini dalam Ribuan rupiah Teman-teman Untuk aset tidak ancar Kalau kita lesi Dari tahun ke tahun Ternyata mengalami peningkatan Nah, jadi Total asetnya Dari tahun 2020 Ke tahun 2023 Ternyata mengalami peningkatan Yang sangat drastis Untuk total asetnya Untuk hutangnya Jaga pendek Kalau kita lesi Dari tahun ke tahun Lumayan meningkatnya Tapi di tahun 2022 Menurun untuk hutangnya Nah, di tahun 2023 Meningkat lagi Untuk jaga panjangnya Di tahun 2020 Seperti yang tidak ada Di tahun 2001 Ada Lalu di tahun 2002 Ada Lalu di tahun 2003 Meningkat lagi Jadi, kalau kita lesi Hutangnya Dari tahun ke tahun Ternyata mengalami peningkatan juga Untuk ekuitasnya Pastinya Dia mengalami Ada peningkatan Tapi di tahun 2021 Menurutnya itu Sangat drastis Nah, lalu di tahun 2002 Masih Menurutnya ya Tapi di tahun 2023 Baik meningkat Hampir setalah dengan Hutangnya itu Kalau kita lesi Di tahun 2001 Dan di tahun 2002 Kecil banget ekuitasnya nih Lebih besar hutangnya Dibandingkan ekuitasnya itu Pastinya dari Yang ini besar banget Oke Kita lanjut lagi Ke laporan Labalogi Dan penghasil kompensif Lainnya Pesokan Dalam ribuan rupiah Kalau kita lesi Untuk penjualannya nih Dari tahun ke tahun Nyata mengalami peningkatan Tapi di tahun 2002 Agak sedikit menurun Nah, lalu kita bandingkan Untuk dibelanjuli Di tahun 2002 Dan di tahun 2023 Kalau kita lesi Agak menurun sedikit ya Yang paling besar adalah Beban pokok penjualannya nih Teman-teman Jadinya dapat Profitnya itu Sangat kecil pastinya itu Oke Kita langsung saja Untuk melihat Nama itu Labalogi Tahun berjalannya Nah Kalau kita lesi Bikit banget ya teman-teman Tahun 2020 Tapi di tahun 2001 Mengalami peningkatan Nah, di tahun 2002 Dia masuk menurun Ya teman-teman Nah, lalu di tahun 2002 Dibandingkan di tahun 2003 Ternyata Di tahun 2003 Agak Sedikit menyusut Teman-teman Dibandingkan di tahun 2002 Di tahun 2002 itu Lumayan besar Dibandingkan di tahun 2023 ini Nah, jadi kita tahu ya teman-teman Ternyata di tahun 2003 ini Agak menyusut Untuk nama itu Untuk laba rugi Tahun berjalannya Atau laba bersihnya Oke Kita lanjut lagi Nah, kita lihat dulu Hasil pengurangan Pentingnya ya teman-teman Untuk pendapatannya Nah, kalau kita lihat sih Lumayan juga ya teman-teman Nah, ini di tahun 2020 Di tahun 2021 Nah, ini dia Ini pertumbuhan untuk presentasinya Nah, kalau kita lihat sih Untuk total hasilnya Pastinya mengalami peningkatan Untuk Labilitasnya Untuk jangka panjangnya juga Untuk utangnya Pastinya meningkat ya Untuk ekuitasnya Lumayan meningkat juga Jadi, kalau kita lihat sih Yang laba bersihnya saja ya Yang sedikit Agak mengalami penurunan Itu dia Oke, kita lanjut lagi Kita masuk ke Kebijakan dipiden Setelah penan umum Perdana saham ini Mulai tahun buku Di tahun 2024 Dan setelah Manajemen perusahaan Bermaksud Membayarkan dipiden Dan tunai kepada Pemegang saham perusahaan Dalam jumlah sebanyak-banyak 50% Menalik banget ya teman-temannya 50% Atas laba besi Tahun berjalan perusahaan Berdasarkan pembagian dipiden Akan bergantung pada Hasil kegiatan usaha Dan aluskas perusahaan Serta prospek usahanya Kebutuhan modal kerja Belanja modal Dan rencana investasi perusahaan Di masa yang akan datang Dan memperhatikan Pembatasan peraturan Dan kebijakan lainnya Jadi 50% Kita lihat sih Lumayan juga sih teman-teman Tapi lumayan kecil banget ya teman-temannya 50% Apalagi laba itu menyusut Dalam banget Kecuali kalau labanya itu besar Pastinya Akan mendapatkan dipiden juga besar Itu dia Tapi masih lumayan lah ya teman-temannya Ada niat membagi dipiden Di tahun buku 2024 Artinya Kemungkinan di tahun 2025 Dia mau bagi dipidennya Oke Kita masuk ke policy talks Di tahun 2022 Untuk harga di 115 Dan di 125 Untuk pbp-nya Di 115 98,97 kali Untuk di 125 Yaitu 107,58 kali Untuk pb-nya di 115 Yaitu 110,82 kali Untuk di 125 Yaitu 120,46 kali Untuk bp sama Lentang harganya 1,16 Untuk dalnya sama Lentang harganya 750,41% Untuk lain juga sama Lentang harganya 89,31% Untuk fps juga sama 1,04 Untuk jumlah salam Di stok kapno Dari 4,3 miliar Untuk ekuitasnya Yaitu 5 miliar Untuk laba bersihnya 4,5 miliar Untuk total hutangnya Yaitu 38 miliar Untuk market cap di 115 Yaitu 503 miliar Untuk market cap di 125 Yaitu 546 miliar Nah itu dia teman-teman Untuk policy Di tahun 2022 ini Kalau kita lihat Mahal banget Polisnya Apalagi Pbp-nya ini Kenapa Pbp-nya ini Lumayan tinggi banget Ya karena Ekuitasnya ini Kecil banget Dibandingkan Tuan-tuan hutangnya Kalau ekuitasnya Agak setelah jajah Pastinya Pbp-nya itu Tidak terbesar Apalagi Hutangnya ini Jadi lumayan tinggi Pastinya Jadi kalau di tahun 2022 ini Kurang menarik banget Pastinya Itulah kenapa Dia mau IPO Di tahun 2023 ini Karena Pastinya menarik Oke Kita lihat dulu Untuk di tahun 2023 Di setahunkan Untuk di harga Sama ya 115 dan 125 Untuk pbp-nya Di 115 itu 13,23 kali Untuk di 125 itu 14,38 kali Untuk pelnya Di 115 itu 185,11 kali Untuk di 125 itu 201,21 kali Untuk pbp-nya Di 115 dan 125 itu Sama ya tetamanya 8,69 Untuk doi juga sama Untuk rentang harganya 130,49 persen Untuk doi juga sama Untuk harganya 7,15 persen Untuk EPS-nya Yaitu 0,62 Untuk jumlah saham Yaitu setelahkan penuh Adalah 4,3 miliar Untuk ekuitasnya Yaitu 38 miliar Untuk lapabersinya Yaitu 2,7 miliar Di setahunkan ini Tahun 2023 Untuk total hutangnya Yaitu 49 miliar Untuk market cap Di 115 yaitu 503 miliar Untuk market cap Di 125 yaitu 546 miliar Nah itu dia teman-teman Untuk policy Di tahun 2023 Kalau kita lihat sih Lumayan menarik Di tahun 2023 Dibandingkan di tahun 2022 Pastinya di tahun 2022 ini Jelek banget Pastinya IPO Tapi di tahun 2023 ini Bagus banget Kalau ada IPO ini teman-teman Itulah dia Kenapa IPO-nya Di tahun 2023 ini Itu dia Dia mau nikahkan lagi EPS-nya teman-teman Itu dia Nah meskipun lah Banyak menurun Dan juga total hutangnya Agak sedikit meningkat Tapi ekuitasnya ini Dia ditingkatkan lagi Itulah kenapa Untuk policy PPP-nya Agak sedikit menurun Teman-teman Lumayan dalam market Dan juga Dernya pasti yang menurun Itu dia Oke kita masuk kesimpulan Yang pertama Kinerja pusat salantoks Dari tahun 2020 Ke tahun 2023 Mengalami peningkatan Dari segi pendapatannya Tapi Di tahun 2023 tadi Agak sedikit menurun Ya teman-teman Itu dia Mungkin agak penjualan itu Agak menurun Pastinya Yang kedua Tujuan penggunaan dana Lumayan menarik Untuk modal kerja Dan ada juga Belanja modal Dan penjualan modal Juga ya tadi Teman-temannya Itu kepada Anak entitas yang Itu dia Yang ketiga Untuk android terdari IP usahaan toks Adalah IP dan AO Secara histori Baru saja Ngawal IP usahaan smel Dua kali arah Tidak kecewa Kalau mereka berdua Korep pastinya Mari kita lihat dulu Untuk terikutnya Yaitu MNC sekuritas IP Nah Kalau kita lihat sih Untuk MNC 5% BAPI Minus 13% IPT minus ya Untuk RIL Tiga kali arah WOM Ditutup di zona hijau Untuk DRMA Minus 0,80% Untuk SMEL Dia dua kali arah SMEL Dua kali arah Ini sama Ini teman-teman Yang awalnya itu Sama-sama IP dan AO SMEL dan SMEL ini Artinya terikutnya Nanti sama Untuk MSI Karena papan agresasi 5 kali ALB UUDNG Papan agresasi Satu kali alah Bisa Gitu Mari kita lihat Untuk edikan Elite sekuritas AO Nah Pas satu kali ALB Untuk SMEL Dua kali arah GLA Minus 1,66% Untuk LGAS 4% Hijau Nah Kalau SMEL Dua kali arah Baru banget Ini teman-teman Nah Kalau kita lihat sih SMEL dan SMEL Sama Dua kali arah Untuk yang dikawal oleh mereka berdua nih IP dan AO Ngawal SMEL dan SMEL Bisa dua kali arah Apakah TOX nanti akan sama Dua kali arah Kemungkinan juga sama Tidak pernah kecewa Kita bisa lihat Terikutnya saja SMEL dua kali arah Artinya SMEL dua kali arah Ternyata benar TOX pastinya dua kali arah juga Teman-teman Itu dia Oke Kita lanjut lagi Yang keempat Bersama listing saham TOX Memberikan waran Yang dimana Sepuluh saham dapat Tiga waran yang sangat menarik Apalagi waran sekarang ini Digoreng terus teman-teman Sampai ke atas Lima puluh Itu Nah Sampai kemarin itu Kagak salah sih Untuk SMEL itu Lima Satusan ya Teman-teman Tapi ini agak berbeda ya Degantung dengan harga tempusnya nanti Itu Yang kelima IPO saham TOX Valusnya agak mahal Dan kurang menarik Untuk jaga panjang Apalagi ini startup Teman-teman Rata-rata Saham startup itu Banyak luki Tapi ini bisa mencetak labah Masih menarik juga sih Tapi jangan banget ya teman-temannya Dia mencetak labah ya Biasa itu mengalami kerugian Dan juga banyak sekali Startup itu bangkut Itu Kalau dilihat saham TOX ini Hampir sama seperti Saham UPCR kemarin Teman-teman Isting di tahun 2022 Nah jadi IPO saham TOX ini Lebih cocok Memangpahkan Momentum jaga pendek saja IPC Yang penting cuan saja Minimal dua kali ala Seperti SMIL dan SMIL Mengingat Androidnya Yang mengawal itu adalah IP dan AO Dan projek SMIL kemarin itu Telah selesai Itulah kenapa Dia ALB Ya teman-teman Kalau misalkan projek yang selesai Ada projek baru Dia pindah lagi Teman-teman Itu dia Yaitu projek baru ini Adalah TOX ini Semoga saja TOX ini Bisa Ngasih cuan Yang banyak ya teman-teman Semoga saja Dua kali ala Itu adalah minimalnya Ya Mungkin ada gocekan lagi Seperti SMIL kemarin itu Gocekan di awal Dia Taunya Log ala lagi Yang kedua juga sama Dia Nggak ala Tapi dia gocekan dulu Taunya Langsung log ala Tapi ketiga kalinya Dia naik ke atas Hiknya Taunya kena banting Langsung ALB Tapi ALB itu Nggak langsung ya teman-teman Butuh waktu 30 menit Untuk ALB nya Jadi kalau misalkan Di hari ketiganya Kita harus cepat-cepat keluar Teman-teman Kalau misalkan Sudah hijau Kita Kita siap-siap Nama itu exit Untuk kuang Untuk take profit Jangan dibiarkan saja Kalau biarkan saja Ya ke luang ALB Itu dia Oke Mungkin itu saja sih teman-teman Untuk pembahasan IPO Saham TOX ini Nanti di profilus pinalnya Saya akan bahas lagi ya teman-teman Siapa sih yang pegang Bahan paling banyak Antara IP atau O Yang pegang bahan Banyak nanti Itu dia Mungkin ada tambahan lagi ya Untuk di profilus pinalnya Oke Mungkin itu saja sih teman-teman Untuk video sekat saya Oke Sekian dulu video sekat saya Terima kasih sudah menonton Salam Cuan